Sebagai seorang astronot, Redner mungkin tidak bertemu putrinya untuk waktu yang lama. Hai, ayah. Apa kabar? Ayah baik-baik saja, sayang. Ayah baru mau makan siang. Syukurlah kalau begitu. Aku sedang di kampus sekarang. Belajar giat. Gadis yang baik. Ayah bangga padamu. Bintang kecilku. Ini gravitasi nol, seperti biasa. Oh, mereka meluncurkan roket. Nanti ayah telpon lagi. Yuh, itu berhasil. Terima kasih, rekan-rekan. Kau lakukan semuanya agar putrimu terkesan, iya kan? Yuh, semoga ayah percaya padaku. Sekarang aku bisa main video game. Oh iya, rasakan itu, Dark Vader. Sekali lagi, ayah tidak bisa mengajakmu. Luar angkasa tempat yang berbahaya. Oh, baiklah. Aku akan melatih diriku sendiri. Jadi, mari mulai pelajarannya. Perhatikan dan ingatlah semuanya. Lihat, Brownie. Ini kau dan ini roketnya. Dengan kendaraan mewah ini, kau akan terbang langsung ke luar angkasa. Ayo segarkan kembali pengetahuan astronomimu. Jangan pernah remehkan pentingnya latihan fisik. Bagaimanapun, astronot tidak bisa hidup tanpa itu. Aku juga sudah membuatkanmu helm pribadi. Bagaimana menurutmu? Lanjutkan pelajaran ini. Hei, kau mendengarkanku tidak? Sebelum terbang, setiap penjelajah ruang angkasa harus dapat kekuatan. Aku akan pastikan kau memakannya sampai habis. Kau mau apa, Cindy? Ayah sudah terlambat. Ajaklah, Brownie, ayah. Kumohon. Ya, baiklah. Ayah akan mengajaknya ke tim. Ayah tidak akan menyesal. Satu lagi, jangan lupa. Peralatan. Sudah cukup. Kami harus pergi. Sekarang Brownie akan jadi hamster luar angkasa pertama. Aku sudah tidak tahan lagi. Iya, PR Geometri bisa membuat siapapun menjadi gila. Apa yang terjadi? Ini semua karena PR Geometri, ayah. Aku tidak mengerti sama sekali semuanya. Coba ayah lihat. Ayah pasti bisa membantu. Tenang saja, ayah selesaikan semuanya. Terima kasih banyak, ayah. Aku sudah mencoba mengerjakannya tiga jam dan masih belum selesai juga. Sebaiknya kau tidur dan istirahat. Biar ayah yang mengerjakan ini. Tidak diragukan lagi, pria dengan profesi yang begitu menarik punya kenalan yang sama menarik dan juga sama cerdasnya. Halo, sobat. Bantu aku menyelesaikan PR anakku. Aku kirim gambarnya. Iya, sudah. Aku tunggu. Wow, ayah benar-benar menyelesaikannya. Aku harap ini benar. Terima kasih banyak, ayah. Aku sayang ayah. Cindy, kumpulkan PR-mu. Ini PR-ku, Pak Powell. PR-nya mulai diperiksa. Apa sang ayah mampu membantu putrinya atau tidak? Semuanya tenanglah, karena sekarang ini ada yang lebih penting daripada bintang. Apa itu nilai A atau F? Apa memang seburuk itu? Aku akan dapat nilai F. Aku memberimu. Ketegangan pun jadi meningkat. Di pertandingan ada sedikit kegembiraan. Dan nilainya? A plus. Iya. Hore, aku sangat senang. Saat kita menemukan planet baru, aku tidak sesemangat seperti sekarang ini. Akhirnya, aku bisa istirahat. Kursi favoritku, TV, dan sayap ayam super mega pedas. Apa yang lebih baik? Oh, ternyata ini terlalu pedas. Perut Pak Redner juga berpikir seperti itu. Komik luar angkasa luar biasa. Apa yang terjadi? Apa itu peluncuran roket? Aku terbang sudah melampaui stratosfir. Dan sekarang aku semakin jauh dari bumi. Apa yang terjadi? Kenapa sirenenya berbunyi? Senang bertemu kalian, rekan-rekanku. Aduh. Kau baik-baik saja. Semuanya sangat super. Julia, jawab aku. Dengan apa kita mengisi roketnya? Dengan bahan bakar roket terbaik. Aku menemukan pengganti yang layak. Pintar sekali. Hari ini adalah hari karir di kampus. Dan polisi Taylor berusaha sebaik mungkin agar orang-orang tertarik dengan profesinya. Jadi, aku butuh bantuanmu. Jangan dengan tongkat. Kau tahu, saat aku masih kecil, aku ingin sekali jadi polisi. Ini membosankan. Kenapa harus menonton ini? Jadi, seperti itulah proses penahanannya. Hampir tidak ada satu siswa pun yang sangat terkesan dengan hal ini. Oh, tidak. Aku harus cepat pergi. Di mana kunci borgolnya? Bagaimana denganku? Hahaha. Saat kita ujian nanti, kunci borgol harus dibawa juga. Cindy, ayo maju ke depan. Aku? Baiklah, Pak. Ceritakan, kau ingin menjadi apa? Aku ingin menjadi astronot. Sama seperti ayahku. Omong-omong, ayahku sedang menjalankan misi di luar angkasa. Ya, semoga saja itu benar. Kenapa tidak ada yang percaya padaku, Pak Powell? Hahaha. Aku paham dengan mereka. Tapi, ayahku benar-benar astronot. Imajinasimu bagus sekali. Hahaha. Oh, apa itu? Apa itu gempa? Tidak. Itu ayah. Datang tepat waktu. Seperti biasa. Omong-omong, ini adalah ayahku. Sekarang kalian percaya? Dia benar-benar astronot. Kita harus foto dengannya. Apakah kau mau mengambilkan foto kami? Polisi Taylor pasti akan iri dengan perhatian yang diberikan para siswa pada penjelajah luar angkasa. Sepertinya Pak Redner sedang menunggu kedatangan tamu. Lama tidak bertemu, wahai teman alienku. Namun, para astronot punya teman yang tidak biasa. Dan salam khas mereka patut diperhatikan. Sudah enam bulan lamanya kita berdua tidak bertemu. Dan ini putriku, Cindy. Ngomong-ngomong, aku juga punya putri. Bukankah dia cantik? Anak-anak memang tumbuh begitu cepat. Dia mirip denganmu, temanku. Pak Alien, bisakah kau cepat keluar? Ini kamar mandi manusia dan aku jadi bisa terlambat ke kampus. Ini tidak adil. Kau ingat saat merusak Mars Rover tanpa sengaja? Kau punya hal-hal yang tidak nyaman di bumi. Aku suka film tentang koboi di luar angkasa. Persahabatan antarplanet itu memang ada. Lihatlah betapa senangnya orang-orang ini. Itu tidak mungkin. Berita bilang mereka menangkap UFO. Oh tidak, itu piring terbangku. Aku harus pergi sekarang. Tunggu, setidaknya kita semua berfoto dulu sebagai kenang-kenangan. Swap foto dengan Alien pasti lebih keren daripada dengan selebriti. Kita akan merindukannya. Aku menyita ponsel ini untuk keamanan antarplanet. Sayangnya, swap foto dengan Alien tidak akan ada di Instagram. Sampai jumpa. Para astronot punya masalah tersendiri saat bersiap-siap untuk bekerja di pagi hari. Oh, aku terlihat sangat keren di foto ini. Jadi, di mana helmku? Oh, foto favoritku dengan putriku. Mungkin aku meninggalkannya di sofa? Tidak, bukan di sini. Siapa yang membuatnya menjadi akuarium? Ayo, keluarlah. Oh, tidak masuk akal. Pasta gigiku habis. Bagaimana sekarang? Aku ingin tahu apa yang ada di koper, ayah. Wow, makanan luar angkasa. Ayo dicoba. Bacon? Lumayan juga. Ada apa lagi? Brokoli? Tidak, brokoli rasanya menjijikan bahkan dalam bentuk ini. Tapi, minuman cola kelihatannya enak. Hmm, kalau yang ini benar-benar enak. Selamat pagi, ayah. Hai, Cindy. Ini makan sarapanmu. Tapi ayah tidak menyadari kalau putrinya sudah menghabiskan semua makan siang kosmiknya. Organisme yang tumbuh perlu makan dengan baik dan dapat kekuatan. Tapi, tabung cola lebih enak dan lebih bergizi daripada sereal. Apa yang akan dimakan oleh Pak Redner di luar angkasa? Aku mulai lapar. Ini makan siangku. Aku harap ini cola. Eww, rasanya menjijikan sekali. Ini hanyalah pasta gigi biasa. Sepertinya aku harus terbang dan menahan lapar. Apa kalian ingin menjadi astronot? Beri jawaban di kolom komentar di bawah video. Suka video kami? Beri tanda suka lalu berlangganan? Dan jangan lupa klik bell-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.